Intro Hari ini kita kelas 4 akan melaksanakan kegiatan Meet the Expert. Judulnya adalah, mari kita lihat dulu bersama-sama tadi teacher sudah bagikan. Dan, judulnya adalah Menjaga Lingkungan Dengan Energi Terbarukan. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, teacher Dewi akan memperkenalkan narasumber kita kali ini adalah seorang narasumber yang luar biasa, yang hebat dan pasti ilmunya itu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, nanti jangan sampai kalian melewatkan apa saja yang diceritakan atau diberitahu oleh narasumber kita kali ini ya. Karena pastinya akan sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali. Karena itu, teacher Dewi perkenalkan dengan Bapak Mamit Setiawan. Oke. Silahkan Pak Mamit kalau mau menyapa kelas 4. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, terima kasih teacher Dewi sudah diundang untuk berbagi dengan teman-teman di sini, terutama teman-teman dari grade 4 ya. Ya. Kita hari ini, saya akan sedikit berbagi pengetahuan saya dengan teman-teman semua, terutama terkait dengan sektor energi. Apalagi tadi temanya kita bicara bagaimana menjaga lingkungan. Ya kan? Nah, ini yang tema yang sangat menarik. Nah, demikian. Itu adalah baru pembukaan saja ya dari Bapak Mamit Setiawan. Pastinya kalian akan penasaran sekali ya. Kira-kira apa sih yang akan disampaikan? Pokoknya jangan sampai terlewat. Ini pastinya sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Karena ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tidak sabar dan tidak diperpanjang lagi, kita akan menyambut dari keterangan dan informasi dari Bapak Mamit Setiawan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman semua. Sekali lagi, selamat pagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walau sehat, dan dalam lindungan Allah SWT. Kita senantiasa di masa yang pandemik ini harus tetap menjaga kesehatan supaya teman-teman juga tetap bisa sekolah dan terus bisa menimba ilmu. Karena jangan sampai dalam kondisi pandemik justru kita semakin lemah, justru kita semakin kurang beraktifitas. Tetap dengan kondisi sekarang, walaupun sekolah dari rumah, kita tetap beraktifitas seperti biasa, tetap berolahraga, jaga kesehatan, banyak menyemai TV. Karena mudah-mudahan nanti tahun ini, tahun depan mungkin teman-teman bisa ketemu tetap muka dengan teacher-nya, tetap muka dengan teman-temannya juga, sehingga bisa lebih berinteraksi kembali. Baik, teman-teman sekalian, teacher Dewi, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Mamit Setiawan. Mungkin nanti biasa saya dipanggil oleh teman-teman yang lain, itu adalah Bang Mamit. Jadi kebetulan saya memang saat ini bisa dikatakan sebagai praktisi di bidang energi. Karena kebetulan saya juga kuliahnya di sektor energi sebagai petroleum engineering, terus juga saya juga bekerja saat ini juga sebagai engineer juga di bidang energi, terus juga saya juga sebagai entrepreneur juga di bidang energi, terus juga saat ini juga saya sebagai salah satu pemerhati kebijakan daripada pemerintah di sektor energi. Jadi secara ini mungkin teman-teman saya ingin sampaikan juga sebelum kita mulai nanti, bahwa teman-teman harus konsisten kalau ingin mencapai suatu cita-cita, ke depan ketika mungkin sekarang sudah mau berpikir saya mau menjadi apa, saya mau menjadi apa, jadi teman-teman dari sekarang sudah bisa mempersiapkan dari sejak dini, gitu kan ya, langkah-langkah untuk menuju cita-cita yang diinginkan. Mungkin nanti ke depan ada yang ingin kita menjadi dokter, maka dari sekarang teman-teman tetap belajar dengan baik, tetap juga berusaha bagaimana ke depan memang bisa menjadi tercapai. Apalagi sekarang dengan perkembangan zaman yang cukup pesat ini, segala sesuatu ini menjadi lebih mudah. Beda pada saat saya, waktu masih kecil, atau mungkin teacher Dewi juga masih kecil, kita nggak ada yang namanya internet, kita nggak bisa berkomunikasi. Nggak ada yang namanya kita tinggal ketik di laptop, ataupun kita tinggal ketik di handphone. Nggak ada, karena semuanya sebuah manual. Jadi perkembangan zaman memang sangat cepat sekali, dibutuhkan satu akselerasi dari teman-teman semua, supaya ke depan cita-citanya bisa tercapai, supaya ke depan juga tidak tertinggal dengan majunya teknologi. Nah, begitu juga di bidang sektor energi teman-teman semua. Bahwa sektor energi ini adalah sektor energi yang sangat komplikatif, sangat bisa dikatakan, sangat banyak masalahnya juga. Bahkan kalau menurut saya sebagai seorang engineer, ini adalah sangat menantang. Sangat engineering sekali. Karena segala sesuatunya penuh dengan perhitungan, baik itu dari sisi teknisnya, maupun dari sisi non-teknisnya. Nah, teman-teman sekalian, kebetulan hari ini kita akan lebih banyak bagaimana berbicara mengenai menjaga lingkungan dan juga renewable energy. Saya mungkin ingin sampaikan bahwa kita ini mempunyai dua energi, sumber energi yang pertama adalah saya sampaikan di sini adalah energi fosil. Di mana energi fosil ini adalah energi yang berasal dari makhluk hidup yang sudah jadi jutaan tahun yang lalu. Jadi ada proses di sana, di mana mungkin kalau kita tahu, mungkin nanti ya dari dinosaurus. Dinosaurus yang dulu sudah mati, akhirnya dia tertimpa oleh lapisan tanah-lapisan tanah sampai jutaan tahun yang lalu, dan akhirnya sekarang dia bisa menghasilkan yang namanya adalah minyak bumi. Begitu juga yang batu bara. Batu bara itu berasal dari tumbuhan yang usianya jutaan tahun yang lalu. Jadi, dan akhirnya sekarang bisa diproduksikan dan bisa kita nikmati seperti yang teman-teman sekarang adalah listrik. Jadi memang proses daripada energi fosil ini adalah butuh waktu yang sangat panjang. Dan juga yang pastinya itu tidak diperbarui. Dan akan habis. Nanti kita akan bahas segitu. Dan yang kedua juga ada yang namanya renewable energy ataupun energi terbarukan. Seperti misalnya sekarang ini yang sedang ramai adalah energi ini, apa namanya? Energi sholat ataupun energi matahari. Ini sekarang sedang dikembangkan. Terus juga ada yang namanya energi air dan juga ada juga namanya biomass atau bioenergi di mana energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ataupun bahkan sekarang sedang dikembangkan ada yang namanya biomass adalah energi yang dikembangkan dari misalnya sampah yang sedang dikembangkan menjadi energi seperti untuk menjadi listrik ataupun menjadi gas. Nah, teman-teman sekalian dan teacher Dewi saya ada video yang ingin saya tampilkan mungkin tidak panjang hanya satu menit. Ini adalah lebih kepada bagaimana saya membuka bahwa ini loh jenis-jenis energi bayang sumber-sumber energi energi terbarukan dan juga energi tidak terbarukan. Saya share ya, teacher ya. Baik Pak, silahkan Pak. Energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang diperoleh dari sumber dan alam yang waktu pembentukannya sampai di tanah. Misalnya, sumber energi yang berasal dari bangga terputus ini kan tampil ya ada kan hasilnya bisa di-scare ya. Oke. Gambarnya kelihatan cuma mungkin suaranya agak terputus. Suaranya agak terputus ya. Iya. Ini sudah sudah saya ini ya mungkin sinyal juga kali ya. Iya, tidak apa-apa Pak. Oke, kalau memang saya ulang lagi ya. berusaha di 11.000. Oke. Ya. energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai di tanah. Misalnya, sumber energi yang berasal dari bahan bakar sosial seperti minyak bumi, batu bara, dan minyak alam. Minyak bumi diolah menjadi bencin dan kolat yang digedikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Gas alam dalam bentuk gas LPG dimantarkan sebagai sumber energi pada kompor ganteng. Sedangkan batu bara dimantarkan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan faksipulasi kebaikan secara alam dan prosesnya berkumpulasi. Contoh sumber energi terbarukan antara lain matahari, air, angin, panas bumi, dan biogas. Berikut ini contoh kemanfaatan sumber energi terbarukan. Energi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga angin dengan menggunakan kincir angin harus air dimanfaatkan untuk membantik listrik tenaga air. Demikian tadi saya berkerjas penjelasan tentang sumber energi. Sampai jumpa dan selamat belajar. Terima kasih. karena ini memang saya tidak terlalu dalam bicaranya mengenai energi. Karena mungkin teman-teman saya ini yang sekarang memang masih keempat. Biasanya saya bicaranya di depan teman-teman saya yang lebih tua. Tapi dengan ini saya sangat senang sekali. Karena saya bisa mendidik ataupun bisa menyampaikan bagaimana teman-teman semua disini mengenal energi kita itu dari kecil. Jadi tahu bahwa bagaimana kita nanti ternyata untuk satu liter bensin itu butuh waktu yang lama dan juga ini adalah energi yang tidak terbarukan. Jadi sewaktu-waktu energi ini akan habis. Nah dari sekarang teman-teman harus sudah tahu berarti saya harus hemat energi. Terus dari listrik dari satu lampu yang saya hasilkan ternyata saya harus membaal ternyata butuh waktu yang lama. Berapa ratus hektare hutan yang harus kita landfilling atau hutan yang harus kita gantikan dengan tambang batubara jadi apa yang harus saya lakukan kalau di rumah kalau saya tidak butuh listrik kalau pun sudah selesai itu saya matikan. Nah itu adalah salah satu bentuk edukasi yang memang saya makanya saya sangat tertarik sekali begitu diinformasikan untuk menjadi salah satu narasumber pagi ini karena saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa lebih hemat energi dan ternyata untuk mendapatkan satu liter bensin dan juga satu satu watt listrik itu dibutuhkan upaya yang sangat panjang dan juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Baik teman-teman sekalian saya ada sedikit bahan presentasi mungkin nanti setelah tadi kita mendengarkan menonton video nanti ada presentasi saya habis ini mungkin kita bisa tanya jawab ya mungkin biar kita lebih interaktif lagi karena harapan saya sih teman-teman nanti semua paham dengan apa yang saya sampaikan dan nanti setelah tadi saya bisa memberikan edukasi mengenai hemat energi itu bisa sampai lah ya baik saya ada sedikit materi baik Pak tadi hari ini tema kita adalah menjaga lingkungan dengan energi terbarukan seperti yang tampilkan oleh teacher Dewi tadi nah teman-teman sekalian kita ini beruntung kita ini semua berbahagia tinggal di Indonesia kenapa karena Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekar-rekaman di bidang energi bahkan bukan cuma energi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali bahkan kalau orang dulu bilang itu adalah bukus plus kalau gak salah zaman dulu mungkin teman-teman ayahnya tahu bahwa yang namanya kayu aja begitu dilempar bisa jadi tanaman jadi begitu kayaknya Indonesia dan begitu besarnya Indonesia sehingga ini adalah satu rahmat yang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri bahwa kita dihidup di Indonesia ini adalah dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa mungkin coba teman-teman bayangkan ketika kita hidup di negara Afrika yang memang bisa dikatakan sangat panas sangat gersang dan juga cukup tertinggal itu berbeda sekali belum lagi mungkin ketika kita tinggal misalnya mungkin kalau teman-teman merasa di Amerika hidupnya lebih enak tetapi di sana juga dari sisi cuaca dari sisi suhunya pun berbeda dan sangat berbeda sekali dengan kita dan tadi saya bilang keanekagaman di Indonesia adalah satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri dan harus kita jaga makanya tadi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita dari kedepannya dengan penggunaan energi yang lebih baik lagi nah teman-teman sekalian tadi di depan sudah disampaikan mengenai sumber-sumber energi melalui video yang tadi ada yang barusan ya itu ada yang namanya energi primer energi primer ini dibagi lagi menjadi dua seperti yang tadi disampaikan dalam video yaitu energi fosil ya kan dan satu lagi adalah energi terbarukan yang dimaksud dengan energi fosil adalah minyak bumi gas bumi dan batu bara sedangkan yang dimaksud dengan energi terbarukan seperti yang tadi disampaikan adalah kita punya sumber daya yang sangat besar ada air biasanya itu PLTA pembangsa tenaga air terus juga panas bumi nah itu biasanya geotermal itu berasal dari gunung-gunung Indonesia ini mempunyai gunung yang sangat besar bagaimana potensi daripada gunung dan panas bumi ini kita manfaatkan dan kita olah menjadi listrik dan ini kita beruntung sekali cadangan panas bumi kita sangat besar bahkan nomor dua di dunia tapi memang sampai sejauh ini belum bisa kita maksimalkan terus yang ketiga ada bioenergi bioenergi ini adalah energi yang besar dan berasal dari tumbuhan seperti yang sekarang sedang berlangsung ataupun sedang dipersiapkan misalnya dari kelapa sawit ini sedang sedang digalakan oleh pemerintah untuk penggunaan bioenergi belum lagi yang sekarang juga sedang dipersiapkan adalah bioenergi di bidang dari tumbuhan yang namanya jarak yang memang tapi sekarang juga sedang masih berjalan dan bioenergi bioenergi lain yang memang secara ini kita mempunyai potensi ataupun mempunyai source yang besar yang keempat adalah angin nah ini ada kita saat ini Alhamdulillah Indonesia sudah punya namanya pembangkit mistrik tenaga bayu itu ada yang terbesar kita punya dua yang sekarang sedang beroperasi yaitu PLTB di Sidrap dan juga PLTB di Tolo ini memang kapasitas sangat besar sekali jadi pemerintah saat ini sudah mulai mengembangkan ataupun sudah mulai meningkatkan daripada renewable energy di Indonesia dan yang yang kelima itu adalah matahari Indonesia sebagai negara katolik tiwa memang mempunyai potensi daripada energi matahari ini untuk digunakan secara maksimal kita adalah negara agraris kadang-kadang kita sering hujannya juga sehingga energi daripada matahari ini tidak bisa terlalu dimaksimalkan karena berbeda mungkin dengan negara lain kalau ambil contoh misalnya teman-teman itu di Australia ataupun di China yang memang mereka mempunyai matah iklimnya yang berbeda sehingga mataharinya bisa dimaksimalkan untuk menjadi sumber energi dan di kita pun sama kita sekarang pemerintah pun sedang mengembangkan energi surga atau kuria panel ini terutama untuk teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia bagian timur banyak program-program di sana yang sedang dijalankan oleh pemerintah sehingga teman-teman kita di sana bisa merasakan listrik sama seperti kita yang ada di Pulau Jawa yang lain yang kita punya adalah arus laut dimana ini sebenarnya sangat besar sekali potensinya karena kita adalah negara kepulauan dan tapi lagi-lagi bahwa memang butuh proses dari energi-energi primer tersebut maka akan ditransformasikan misalnya dari minyak bumi maka dia akan ditransformasikan ke dalam kilang nah teman-teman sekalian untuk mendapatkan minyak bumi ataupun gas itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama jadi misalnya saya sebelum melakukan pengeboran ataupun mengebor minyak bumi itu saya harus melakukan survei survei itu saya harus masuk ke hutan-hutan kita harus mungkin nanti ya ke hutan-hutan terus dilakukan survei diteliti semuanya kira-kira ada kandungan minyak atau gasnya enggak di sana ketika ada maka kita akan melakukan land clearing ataupun kayak semacam pembersihan area setelah itu baru kita mendatangkan ada yang namanya alat bor saya di presentasinya tidak saya sampaikan karena saya kira saya cuma diberikan waktu cuma 15 menit tapi ternyata cukup panjang jadi dari alat bor itu nanti kita akan dibor tuh bumi itu dibor sampai kedalaman berapa ribu meter ketika ada minyaknya maka minyak itu akan kita salurkan melalui tifa ke ada satu tempat namanya kilang nah dari kilang itu nanti minyak tersebut akan diolah sehingga bisa menjadi beberapa produk seperti misalnya seperti BBM terus ternyata teman-teman sekalian asfal pun itu bisa berasal dari minyak bumi jadi yang untuk asfal jalan itu bisa berasal dari minyak bumi nah baju yang kita pakai pun ini sebenarnya berasal dari minyak bumi tetapi dari minyak bumi yang sudah diolah melalui petrokinia di sana akhirnya dengan berbagai macam teknologi maka dihasilkanlah bahan sintetis dan bisa digunakan sebagai baju yang kita gunakan ini jadi sebenarnya minyak bumi ini sangat banyak sekali manfaatnya dan bisa digunakan oleh dari yang paling kecil semua unsur dalam minyak bumi ini bisa digunakan untuk kita semua kita secara maksimal sama seperti gas bui pun sama biasanya kalau saya ngebor itu kalau nggak dapatnya minyak dapatnya gas gitu kan ya atau mungkin kalau lebih bagus lagi kita bisa dapat nih kita dapat minyak sama gas itu kita Alhamdulillah gitu kan berarti memang berhasil tetapi memang prosesnya sama kalau gas pun begitu begitu nanti gasnya kita produksikan itu kita tapi memang tidak kirim ke kilang biasanya kita langsung kirim ke satu tergantung ini bisa kita kirim langsung ke pabrik jadi dia jadi gas alam sebagai bahan bakar atau kita ada yang namanya juga kilang juga atau ripeneri nanti gas tersebut akan kita kompres atau kita bentuk menjadi LNG liquid natural gas gitu kan ya sehingga gas ini bisa lebih mudah di bawah-bawah jadi ataupun si inji kompres natural gas jadi dia kita kompres kita masukkan ke dalam satu media dan ini bisa kita transformasikan kemana-mana kayak misalnya mungkin saya kita punya sumber gas besar di Indonesia itu ada di Papua nah itu gas tersebut kalau dikirimkan ke Jawa kan pakai pipa panjang dan butuh biaya yang besar akhirnya pemerintah kita membuat namanya LNG plan jadi dari gas tersebut kita rubah lagi kita kompres lagi menjadi liquid dan dia bisa kita kirimkan melalui kapal-kapal ke seluruh wilayah Indonesia bahkan kita kirim ke luar negeri jadi gas tersebut tetap ada di dalam dan kita bisa kirim nanti begitu sampai di negara tujuan ataupun di Jakarta maka gas itu kita akan dari LNG kita akan kompres lagi kita rubah lagi menjadi gas alam seperti biasa jadi manfaatnya juga sangat besar untuk gas ini dan salah satu kelebihan daripada energi fosil adalah mudah dibawa dan mudah bisa mudah dibawa kemana saja nah untuk batubara ini batubara ini memang saya katakan adalah salah satu energi primer yang tidak kurang ramah dari sisi lingkungan pertama adalah dari sisi kita melakukan kegiatan eksplorasi ataupun produksi saja tadi seperti yang saya sampaikan teman-teman semua bahwa kita harus membuka lahan hutan yang sangat besar nah ketika kita membuka lahan hutan batubara secara otomatis maka ekosistem lingkungan di situ akan terganggu atau bahkan berubah ya saya kebetulan hampir seluruh wilayah Kalimantan ini saya sudah selusuri dan memang kalau teman-teman lihat itu agak sedih ya ketika hutan kita memang sudah banyak yang dibabat ya kan ekosistem kita sudah mulai berubah dan apa karena ya itu banyak pertambangan penambangan batubara terutama itu yang banyak yang ilegal ya mungkin kalau yang resmi ini mereka ada kewajiban untuk pemerintah untuk melakukan revisasi ataupun melakukan penanaman kembali ketika mereka sudah selesai kontrak tetapi walaupun itu dilakukan saya kira dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mencapai ke ekosistem yang ada bahkan sepertinya tidak mungkin bisa kembali ke ekosistem seperti semula karena batubara itu apalagi kita di Indonesia adalah open feed ya batubara itu memang terbuka jadi benar-benar dikeruk jadi akhirnya kita akan membentuk seperti danau ketika tambang itu sudah selesai dilakukan bahkan kedalamannya sampai 200 sampai 300 meter jadi ekosistem itu tidak akan bisa kembali ke seperti semula jadi itu dari sisi pada saat kita melakukan penambangan batubara pada saat kita melakukan dirubah lagi menjadi listrik dengan pembangkir atau membangkir setenaga uap ataupun batubara ini maka secara tidak apa yang namanya ya uap yang dihasilkan asap yang dihasilkan dari batubara ini pun itu sangat tidak ramah terhadap masyarakat ataupun makhluk hidup karena ada racun yang disana ada yang yang memang secara ini bisa menimbulkan yang namanya gas rumah kaca dan ini bisa mengganggu daripada kondisi cuaca ataupun bahkan ojon kita makanya saat ini memang penggunaan batubara memang tetap terus ya karena batubara adalah sumber energi yang paling murah dibandingkan sumber energi primer yang lain jadi ada mau tidak mau sementara ini pemerintah masih terus menggalakan ataupun menggunakan batubara sebagai sumber energi primer untuk listrik kita jadi nah jadi saya harapkan teman-teman tahu nih ternyata kita dapatkan listrik ini dari batubara yang memang kalau bisa dikatakan adalah energi yang tidak ramah lingkungan jadi ya ke depan harapan saya teman-teman bisa lebih apa namanya tuh bisa lebih hemat energi lagi untuk ataupun lebih bijak dalam menggunakan listrik yang ada di rumah nanti kita di sebelah kata saya sampaikan apa saja supaya kita bisa menjadi lebih hemat energi karena tadi proses pembentukan ataupun mendapatkan dari sebuah energi ini ternyata tidak mudah ya ternyata sungguh panjang prosesnya dan sangat mahal sebenarnya butuh biaya yang mahal mungkin saya kalau ngebor nih teman-teman semua nih kalau saya ngebor itu saya harus mengeluarkan uang ngebornya aja sekitar 3-5 juta dolar atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 70 miliar hanya untuk satu sumur misalnya seperti itu jadi butuh biaya yang besar untuk kita mendapatkan energi yang kita gunakan nah jadi ya ini yang ingin saya sampaikan nah teman-teman sekalian benar sih enggak sih orang bilang kok kenapa Indonesia harga BBM-nya mahal kenapa kok benar enggak sih kita ini negara yang kaya akan energi fosil kita akan kaya akan minyak bumi kita kaya akan gas bumi kita akan kaya batu bara kan orang selalu bilang seperti itu Indonesia adalah negara yang kaya akan energi walaupun tadi saya sampaikan di depan bahwa kita beruntung hidup di Indonesia karena kita mempunyai keanekaragaman daripada energi tetapi energi yang kita punya terutama energi fosil adalah energi yang tidak terbarukan dan sewaktu-waktu dia pasti akan habis walaupun mungkin saya dulu waktu saya seperti teman-teman semua dibilang 10 tahun lagi minyak akan habis tapi sampai saya sekarang masih ada kenapa itu bisa terjadi karena kita pemerintah dan juga selalu berupaya bagaimana bisa mencari cadangan-cadangan minyak dan gas bumi yang baru berusaha mencari cadangan batu bara yang baru agar keberlangsungan daripada sumber energi ini tetap ada dan terus berjalan demi ya ke depan anak susu kita demi teman-teman semua tetap bisa menikmati daripada sumber energi yang kita punya nah ini mungkin ada sedikit data ya saya ingin sedikit menyampaikan jadi ternyata jadi ternyata teman-teman semua Indonesia itu bukan negara yang kaya akan energi fosil setiap tahun cadangan minyak kita maupun gas kita turun dan ini kalau kita tidak berhemat kalau kita tidak menjaga daripada konsumsi kita ini pasti akan habis sebagai contoh misalnya saat ini untuk minyak bumi kita cadangan kita cuma 2,4 billion barrel billion itu miliar ya itu saat ini yang nah kalau kita tidak terus melakukan kegiatan eksplorasi kita tidak mencari cadangan minyak yang baru maka nih teman-teman sekalian 9 tahun ke depan ini minyak kita akan habis sekarang teman-teman kelas 4 SD 9 tahun ke depan ketika teman-teman SMA jika tidak ditemukan maka kita sudah tidak ada minyak bumi lagi jadi nanti ini kalau teman-teman tidak kuria kalau tidak seperti ini terus kondisi ya maka kita akan menjadi negara yang 100% impor minyak bumi dan bisa dibayangkan kalau kita impor nanti pasti harga minyak bumi ataupun harga BBM akan mahal harga energi kita juga akan mahal tidak seperti yang sekarang nah jadi itu kondisinya saat ini belum lagi batubara kita ini saat ini batubara kita ini diproduksikan besar-besaran karena kenapa karena tadi kebutuhan akan penggunaan listrik karena batubara ini adalah energi yang tadi saya sampaikan energi yang paling murah untuk mendapatkan satu KWH listrik jika dibandingkan kita menggunakan gas atau kita menggunakan diesel dan juga mungkin bahkan dengan nanti kedepan kita menggunakan renewable energy pun batubara ini saat ini adalah pilihan yang paling murah tapi ternyata cadangan batubara kita tidak banyak cadangan batubara kita hanya 40 tahun kedepan bayangkan nanti ketika 40 tahun kedepan tidak dilakukan lagi kegiatan eksplorasi terus juga ternyata yang kita dapatkan apa? adalah kerusakan daripada lingkungan jadi saat ini memang pemerintah juga berusaha untuk mengurangi penggunaan daripada batubara sebagai energi primet sambil mempersiapkan yang namanya energi atau mungkin kita akan pemerintah sedangkan dengan menggunakan gas yang lebih ramah tapi ini secara secara sedang bertahap nah sama juga teman-teman untuk gas pun kita ini bukan negara yang kaya gas salah walaupun memang cadangannya lebih besar daripada minyak bumi tetapi cadangan kita ini tidak seberapa dan saya kira akan ada masanya ini semua akan habis jadi oleh karena itu teman-teman sekarang masih cukup panjang harus ke depan harus lebih bisa ber inovasi untuk menemukan sumber-sumber energi baru lagi untuk Indonesia nah teman-teman semua tadi kan sudah sampaikan kita kalau enggak 9 tahun lagi kita akan habis minyak kita BBM kita jadi kalau enggak habis maka kita akan impor impor sekarang saja untuk tahun ini saja konsumsi kita di atas 1,5 juta barel tetapi produksi kita itu hanya setengahnya jadi kita impor setengahnya jadi saya kira ini sangat jauh sekali dan bahkan tadi mungkin 9 tahun ke depan ini 1,5 juta itu bahkan konsumsi itu akan terus naik di angka 2 juta sampai 3 juta mungkin 9 tahun ke depan itu 100% kita impor jadi kita benar-benar harus bisa berhemat dalam mengkonsumsi daripada bahan bakar nah ini tapi ternyata sejauh ini selera kita masyarakat kita itu lebih suka menggunakan bahan bakar yang fosil karena sampai sekarang ini penggunaan daripada minyak bumi masih 25% terus masih 33% bahkan batubara itu sangat tinggi 37% terus juga gas bumi 20% dan yang pasti MBT hanya 9-15 nah teman-teman apa sih kelebihan dan kekurangan daripada energi fosil yang pertama yang pasti kelebihan dari energi fosil adalah dia lebih stabil karena tadi energi yang dihasilkan lebih mudah dan lebih stabil sehingga mudah digunakan yang kedua lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan region kenapa mudah karena dia tadi saya sampaikan bisa dibawa kemana-mana ada di mana-mana ya kan dan juga lebih murah dari sisi ketika dijual kepada sisi konsumen yang ketiga yang ketiga adalah pendukung roda perekonomian jadi dengan adanya energi fosil ini baik itu minyak bumi batu bara maupun gas maka roda perekonomian kita bisa lebih timbul lagi kekurangannya adalah tidak terbarukan pasti akan habis ya ada masanya tadi seperti saya sampaikan yang kedua sudah pasti tidak ramah lingkungan yang ketiga tidak ramah pada makhluk hidup dan juga kepada manusia nah terus masa depan kita itu apa sebenarnya saat ini masa depan kita sebenarnya adalah energi terbarukan energi yang lama lingkungan adalah masa depan Indonesia karena tadi kita punya potensinya sangat besar dan ini adalah harus kita manfaatkan secara maksimal karena kenapa karena ini adalah sumber energi masa depan kita nah ini saya sedikit berikan gambaran biar teman-teman tahu juga dan mungkin juga teacher-teacher juga biar tahu juga bahwa kita ini punya potensi energi kebarukan yang sangat besar sekali panas bumi kita ini potensinya sangat besar 19 gigawat tapi ternyata realisasinya ini sangat kecil jadi sebenarnya nanti ini tugas teman-teman semua ke depan bagaimana ini bisa meningkatkan potensi cadangan gas bumi kita menjadi lebih terrealisasi panas bumi kita ini nomor dua terbesar di dunia setelah Filipina potensi cadangan kita jadi inilah saya katakan tadi energi masa depan kita yang kedua adalah panas solar cell atau matahari kita punya potensi yang sangat luar biasa paling besar 207 gigawat tetapi realisinya sangat kecil sekali 0,1 gigawat jadi belum bisa dimaksimalkan yang ketiga kita juga punya air dengan potensi yang luar biasa juga 75 gigawat tapi realisinya memang sudah cukup banyak karena banyak PLTA PLTA yang sekarang beroperasi ataupun pembangkit listrik tenaga air ataupun pembangkit listrik tenaga air mini hydro nah angin pun kita punya potensi yang cukup besar lumayan besar tapi memang belum dimaksimalkan tadi saya sampaikan baru ada dua di Indonesia yaitu PLTB Sidrap sama PLTB Tolo terus juga kita punya bioenergi yang punya potensi yang luar biasa tadi seperti tumbuhan-tumbuhan bahkan sebenarnya bioenergi ini teman-teman sekalian bisa dikumpulkan dari sampah sekarang saya sedang sedang melakukan saya semacam riset itu di suatu desa dimana desa itu punya potensi sapi jadi masyarakat itu mereka bertenak sapi nah sekarang saya sedang kembangkan bagaimana kotoran sapi ini bisa menjadi sumber energi jadi saya akan rubah nanti kotoran sapi ini menjadi listrik ataupun menjadi gas nah ini yang sedang saya riset saya siapkan juga mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sekitar nanti sehingga mereka bisa menggunakan penggunaan listrik dari energi fosil ya kan jadi masyarakat juga terbantu nah nanti mungkin teman-teman juga bisa terus bergembangkan kira-kira potensi apalagi untuk bio-bioenergi kita yang lain sehingga bisa membantu masyarakat jadi sebenarnya potensi kita sangat luar biasa untuk sektor energi terbarukan ini dan memang belum tapi sayangnya belum bisa dimaksimalkan secara besar ya karena tadi energi fosilnya ini masih terus mendominasi penggunaan di Indonesia nah apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari energi terbarukan kelebihan energi terbarukan yang pasti terbarukan dia akan selalu ada terus karena ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga selama ini akan ada seperti matahari selama masih bersinar seperti air selama masih mengalir maka dia akan terus ada berbeda tadi dengan minyak bumi yang saya bilang 9 tahun ke depan kalau tidak ada bisa aja kita akan habis terus juga pasokannya berlimpah di depan sudah kita sampaikan tadi saya sampaikan Indonesia negara yang kaya karena energi primer termasuk energi terbarukan pasokannya berlimpah dan mempasti ramah lingkungan dan karena tadi tidak mengeluarkan bahan-bahan berbahaya bagi hasil daripada pengolahan ataupun produksi tersebut satu lagi mungkin gratis saya tadi mau gratis kenapa? karena ini gratis tersedia di alam kita tidak perlu beli kecuali memang beli alatnya tetapi secara ini gratis disediakan oleh Allah SWT sehingga bagaimana kita bisa manfaatkan secara maksimum nah terus kelemahannya apa? kekurangannya mahal teman-teman sampai sejauh ini renewable energy adalah suatu energi yang bisa dikatakan sangat mahal dan belum mencapai suatu nilai keekonomian kenapa? ketika kita menggunakan daripada renewable energy ini maka tarif daripada listrik ini akan tinggi sehingga sebenarnya ini lagi-lagi kembali ke kita sebagai konsumen akan memberatkan pendapatan ataupun pendapatan dari orang tua misalnya karena kalau kita pakai renewable energy mahal otomatis tarifistiknya naik nah ini yang yang jadi salah satu penyebabnya mahal terus juga teknologinya juga masih teknologi yang mahal dan juga sampai sejauh ini semua hampirnya itu masih mahal sekali tapi ya mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi karena tadi saya sampaikan ini adalah energi masa depan kita ya ini harus menjadi lebih murah bahkan dari energi fosil ke depannya dengan adanya riset-riset ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan kurang efisien iya kenapa kurang efisien karena kenapa dia tidak stabil energi yang dihasilkan daripada energi terbarukan ini tidak stabil dibandingkan dengan energi primer jadi apa energi fosil ya jadi memang butuh sesuatu yang kurang efisien seperti itu mungkin ke depan bisa ada penemuan-penemuan kembali di samping itu sekarang juga sudah mulai lebih efisien lagi dengan ada yang namanya teknologi baterai dimana itu energi dari misalnya kita ambil dari energi matahari dulu itu tidak bisa disimpan dalam artian ya sudah begitu itu langsung dialirkan menjadi listrik tetapi sekarang seiring berjalannya waktu sudah ditemukan teknologi baterai penyimpanan jadi nanti setiap energi panel ataupun energi surya yang dihasilkan tidak langsung menjadi didistrikan menjadi listrik tetapi disimpan terlebih dulu dalam baterai sama kayak kita pakai handphone lah ada baterainya jadi sewaktu-waktu dia akan menyimpan energi tersebut dan begitu digunakan baru dia akan berjalan dulu gak ada tapi begitu berjalan waktu dan mungkin teman-teman tahu kayak mobil Tesla nah itu Tesla ini penemu Tesla ini akhirnya si Elon Musk ini membuat baterai dan dia menyimpan energi terbarukan ini dalam baterai yang sangat besar dan ini sekarang sedang bergulir lah ya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih efisien dan juga baterainya menjadi lebih murah karena kenapa teman-teman Indonesia ini ternyata mempunyai cadangan nikel yang terlalu besar cadangan nikel ini bisa digunakan untuk membuat baterai jadi mudah-mudahan ke depan harga baterai ini bisa menjadi lebih murah karena diproduksikan di Indonesia karena kita punya potensi alam yang besar di sini nah ini yang ke depannya mudah-mudahan seperti itu yang ketiga bergantung pada faktor alam ya pasti ya kelemahannya itu ya kalau misalnya kita kita punya sholat panel ternyata seminggu itu hujan terus secara otomatis maka energi yang dihasilkan itu tidak akan terlalu maksimal nah teman-teman sekalian teman-teman mau jadi pahlawan gak mau jadi mau membantu negara kita gak mau menjaga bumi mau jadi superhero nah kayak superhero ini nih pasti tau kan Boboiboy kan nah Boboiboy ini salah satu lagunya adalah menjaga bumi ya kan nah teman-teman juga bisa menjadi superhero bisa menjadi Boboiboy di rumah seperti apa apa yang bisa teman-teman lakukan supaya menjadi superhero bisa bantu bumi bisa menjaga bumi bisa membantu negara ya kan yuk yang bisa teman-teman lakukan adalah yuk kita hemat energi apa menggunakan peralatan listrik hemat energi nah sampai rumah coba tanya sama papa mamanya apa kita sudah menggunakan peralatan listrik yang hemat energi belum ya terus misalnya lampu-lampu kita ini sudah LED belum dengan port yang kecil tapi menghasilkan listrik yang besar kalau belum sampaikan ke orang cuanya yuk ya kita membeli peralatan listrik yang lebih hemat energi terus di rumah juga teman-teman juga jangan lupa gitu kan ya harus matikan semua peralatan yang sudah digunakan jadi nih misalnya nanti habis selesai sekolah ternyata masih laptopnya lobet gitu kan ya jangan ditinggal seharian tapi misalnya ketika sudah penuh dicabut jadi secara otomatis arus listrik pun sudah terhenti dan dengan demikian energinya juga akan terhenti terus misalnya selesai belajar mau tidur lampunya dimatikan jangan sampai nanti mau tidur lampunya masih nyala terus juga gunakan AC juga jangan terlalu dingin karena kalau kita menggunakan AC yang terlalu dingin maka energi listrik yang dikeluarkan akan semakin besar orang Indonesia itu biasanya di angka 23 22 itu sudah cukup dingin dan cukup lebih hemat energi juga nah terus gunakan air secukupnya jadi kalau mandi jangan mandinya berjam-jam jadi gunakan air secukupnya aja sehingga memang kan ini juga bisa membantu daripada kita sehingga jadangan airnya tetap ada dan terus tidak terus terjaga nah mungkin ini mungkin nanti ayah bundanya disampaikan kurangi penggunaan pribadi walaupun memang sebenarnya ini dengan kondisi pandemik ini tidak bisa tapi mungkin ke depan ketika pandemik ini sudah berjalan sudah berakhir ya insya Allah bisa segera berakhir nanti kita lebih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan misalnya sekarang lagi rame bike to walk ya kan menggunakan sepeda atau bike to school mungkin untuk teman-teman yang rumahnya dekat ya kan dan juga kendaraan pribadinya itu misalnya biasanya ada lima mungkin yang berjalan mungkin sekarang kita bisa kurangi satu-satu sehingga ini bisa membantu kita tadi seperti yang disampaikan saya di depan ternyata kita ini sudah bukan negara yang kaya akan energi lagi terutama energi positif yang kelima manfaatkan cahaya jadi mungkin nanti sebisa mungkin apa rumah-rumahnya itu jendelanya dibuka ya kan pintunya dibuka supaya cahayanya bisa terus masuk dan ada sirkulasi daripada energi nah itu penutup dari saya terima kasih semuanya mungkin satu pesan saya untuk teman-teman semua ambil langkah pertama jangan terlambat sekarang bukan jamannya menunggu tapi jamannya berinovasi dan berkreasi demikian sedikit penjelasan dari saya waktu dan tempat saya kembalikan ke teacher Dewi terima kasih